Kesepian itu lahir sebenarnya karena ada keinginan untuk dipahami yang tidak terpenuhi. Kenapa kok setiap orang punya titik sepinya sendiri? Karena dalam hidup pasti ada hal di mana kita ingin dipahami dan orang lain tidak bisa memahami kita. Dan kita jengkel, dan kita kecewa, dan kita marah, dan kita merasa diabaikan dan lain sebagainya. Di titik itu kita merasa kesepian. Biar ku beritahu engkau, kalau engkau ketemu seorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian, namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia dan orang-orang selalu mengecewakannya.